Terima kasih Tidak ada sih Tidak apa sih Bu Ayu Ya ampun Bu Ayu Karena Bu Ayu sudah mengundurkan diri lapor Pak Enggak Saya tidak pernah bilang Tadi seragamnya dilepaskan seragam Tidak 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 Semoga bentar di tempatnya baru yuk Saya mau disini Pak Komandan tolong Pak saya bisa pakai baju B KEMBICARA 1 Jadi ini jenazahnya dok Ya sudah bisa di otopsi ya Ini kalau bisa jenazah ini habis di otopsi di otopet Jalan-jalan Menurut saya yang ini Kamu yang urus jenazahnya ya Kamu semua Kok tumpen saya yang ditugaskan Aku pengen mendidik kamu supaya menjadi polwan yang setelah bisa Eh tolong, ambil gambarnya dari sini. Pak, ya koko pandan. Komandan koko pandan. Ayo, satu, dua, tiga. Ini contohnya nggak baik ya. Kenapa sih? Ini diduga memang jenazah ini meninggal pada saat dia kerja. Pada saat bekerja ya? Saat bekerja. Oke, saya akan membantu dokternya untuk menyelesaikan laporan hasil otopsi. Ini sakit. Bisa, jadi bukan gara-gara sakit dong ada luka panjang ini? Boleh memanjang, iya. Kan jatuh karena pas waktu itu? Yang ini, yang titik ini apa nih? Itu pentil. Itu pentil. Boleh, orang juga tau itu pentil. Ini setelah saya periksa. Saya yakinkan ini sakit. Kenapa dong? Karena luka-lukanya ini luka lama. Luka, 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 luka yang luka lama. Iya, betul. Berapa lama meninggalnya kurang lebih dari saat kejadian? Sakit ya berarti ya keputusannya. Ini barusan nih? Barusan? Dua detik. Nggak mungkin dong. Nggak, ini... Masuk angin aja. Masuk angin. Ada ya? Masuk angin ya. Sepele kok ini. Emang sakit ya. Dan ini kelihatan kalau semasa hidup juga pendiam. Sampai terbawa sampai meninggal. Dok. Biar dok ya. Kalau orang udah meninggal semuanya diem dok. Kalau dia bergerak kita kabur dok. Iya, iya betul ya. Tapi ini saya yakinkan udah selesai. Iya. Udah selesai dan saya izin dulu ya. Barang, saya sama saya nanti biar dibantu sama Wendy sama Adika ya. Oke, oke. Berarti siapkan dulu semua data-datanya ya. Ini udah valid ya doknya berarti ya. Sakit ya. Saya tinggal sendiri nggak apa-apa ya. Ih, ih, ih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jangan aneh-aneh ya, Ti? Iya, Wak. Pak Dokter lewat sana. Apakah? Di klinik saya sendiri saya lupa. Jadi, oh ini jenazah yang mau kita otopsi. Kok? Udah, udah diotopsi kok sama dokternya. Terus udah ada laporannya juga. Jadi, semua kronologi kejadian, terus penyebab kematian, sama foto-foto ferensiknya udah ada semua. Udah, udah di foto juga, Wen. Iya. Nggak tau, gue nemu aja kamera di situ. Nggak sih, dia otopsi duluan. Mas. Kenapa dokter nih, otopsisnya kan udah yang ditugasin untuk kronologinya, penyebab penyakitnya. Ternyata dia sakit nih. Hasil akhirnya dia sakit. Mas pake c**k ya, Mas? Kebel banget. Ya, kalau itu bukan c**k. Kalau otopsisnya pake c**k. Nggak, tapi kan harusnya tugas otopsi kan dengan dokter harusnya aku. Iya, ngapain lu, Hest? Bukan gue, Hesti. Dih, geramein gue. Lagi-lagian, komandan nyurungnya gue. Katanya, Hesti, kamu disinyalir akan menjadi polisi yang serba bisa. Jadi, tugas ini juga diserahkan pada saya. Gitu. Eh, 200 opposed. Eh, eh, haaa. Eeeeeeeeer! Wihhh, happily, hah! Eh, TRAEE, AH! Hah, gua kira ini dituan. Gua kirarijakan ai.. Apa demanya? B59! Maaf maap maap maap. Matamanya kayak gini, Kalau gua kena ga mati 2x nih! Kalo kata dokter ini kenapa sih? Sakit katanya Masuk angin? Cuma masuk angin Dikata aku dokter Tapi ada luka-luka lebam? Nah saya tanya itu katanya tuh lukanya luka lama Hehehehe Hehehehe Ngapain? Meriksa Meriksa bagian-bagian tubuhnya Capa tau ada lebam-lebam Hehehe Baby Eh ayang gue Selamat ya kamu naik sekarang jadi forensik Iya aku udah tugas buat forensik Keren Dan katanya aku serba bisa Iya emang 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 kamu serba bisa Iya Pacar gue ini emang serba bisa Bikin BAP bisa Jadi humas bisa Sekarang forensik juga bisa Bahkan kalo lu tanya sama dia bisa kali? Bisa Bisa Serba bisa Serba bisa Serba bisa Beda dong sini sayang Ini pacar aku Kalo ditanya ada cinta? Ada Ada rumah? Ada Ada mobil? Ada Ada kali? Ada Tadi ngeremein aku katanya Siapa yang ngeremein lu? Tiba-tiba yang disuruh lu Siti Emang bisa gitu? Siapa yang ngomong begitu? Tuh gue ngeliat dari mata fasetnya gini Ih Mata-mata apa? Mata faset Faset mas suara Mata faset Eh lu jangan ngeremein Hesti Lagian ini perintah dari komandan Kita sebagai kepolisian cuman menjalankan perintah Iya Tapi komandan Kayaknya Kayaknya komandan tenang aja Komandan gak akan merintah-perintah kita Kenapa emang? Lah kan dia gak ngerti skrip Ini dia gak paham Lagian ini tidak seberat Ini kan kita harus menjalankan diri kini Kalau dari wajar apa engga Kalo biasanya kan gue sama Kiki yang disuruh Kata dokter apa? Kata dokter katanya sakit Terus luka-lukanya Bilangnya itu luka yang lama Ada ini gak? Apa? Inset Apa? Mata ikan nih kayaknya Tenang dulu Ya 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 sabar 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 Tenang-tenang Ya 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 tunggu 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 Sabar 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 Uang lu masuk Uang lu masuk Hah? Tunggu ini Tunggu ini Tentang dibuka Tentang dibuka Oke 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 Tenang Pak Surya Hebat banget jadi artis sekarang di kerubutin Bukan itu Ini orang lagi pada ngegruduh kantor Lah perwakilan Satu aja satu Perwakilan satu Perwakilan satu Saya minta keadilan ini pak Sabar 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 Kenapa? Kenapa? Geseran dikit Bobat lengkuas Dah Saya minta keadilan pak Kenapa ini? Kenapa? Kenapa? Kami dari serikat pekerja Indonesia Iya Masa teman saya dibilang meninggal sakit Ya terus Padahal teman saya itu Karena kecelakaan Oh Kerja Oh buktinya Buktinya nih Sabar Percaya gak? Sabar Sabar satu lagu lagi Habis itu mulai Sebentar dulu Sebentar ini Tenang Tenang Ini bukti Dari otopsi teman saya yang meninggal Karena kecelakaan kerja Bukan karena sakit Betul 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 Apakah ini bukti dari manipulasi Kerja sama Lapor pak Bukan pak Bukan begitu Sebentar ini orang dadanya dikelim Kenapa ini? Caket banget itu Bagus gitu Komandan 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 Kamu disini Menuntut keadilan Rekan kerjanya udah diotopsi Banyak data-data dari keluarga Bahwa itu kecelakaan kerja Bukan karena sakit Bahan-bahan Mas timbul Apa yang dikata Mas timbul Komandan Jadi menurut pak Ismet Ini Bukan pak Ismet Siapa sih namanya nih? Teman banget Nama orang yang tebak-tebak Siapa? Tua dari burung pekerja Indonesia Pa-at 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 Oh Pa-at Oh Ayu-ayu ting-ting berarti ya Jadi Anda bilang bahwa korban itu bukan sakit? Bukan, Pak. Tapi dia meninggal karena kecepatan kerja. Dan mereka menuntut ada jaminannya gitu, Pak. Maksudnya salah otopsi dari sininya gitu. Lah berarti asal yang dihesti salah dong, Pak Komandan. Oh tenang, tenang. Jangan mengasumsikan diri, oke? Jangan mengasumsikan diri. Rasanya Pak Komandan ini gimana nih? Ini kesian nih Pak, sini Pak. Iya, sini Pak. Jadi Bapak dan cepet-cepet lainnya. Ah, cepet-cepet? Buruh-buruh. Iya. Buruh-buruh. Iya, iya. Cepet-buru-buruh. Cepet-buru cepet-cepet. Iya, buruh-buruh cepet-cepet. Cepet-buru ya. Iya, bagaimana Pak? Berarti Pak Bapak manja ini. Jangan manja. Pak manja. Pak aat. Iya kan manja. Ih, kamu aat sama aku. Ih, jahat. Iya, manja. Menuntut bahwa kantor polis lapor Pak. Membuat hasil otopsi palsu. Iya, gitu. Tidak mungkin kami melakukan otopsi palsu. Otopsi. Iya. Otopsi palsu. Semua otopsi ada saksinya kok. Ada dokter forensiknya, ada fotografernya. Semua lengkap. Nah, maaf Pak ya. Setahu saya ini kan lapor Pak Pak. Iya. Tempat melapor hal-hal kejadian yang kita inginkan Pak. Setuju sekali. Tapi yang foto ini yang saya dapet dari keluarganya, Pak. Hmm. Terus hasilnya beda sama yang dari Hesti, Pak. Gak bener ini Pak Komandan. Oke. Parah. Parah. Ayo Pak, kita maju Pak. Kita maju. Kita harus tuntut kantor polisinya. Ayu, kamu malah jadi provokasi begini. Gak apa, dia orang baru. Saya belain, gak ada belanya. Kara-kara-kara sama-sama buruk. Iya, benar. Masalah saya sama-sama. Ini orang kecil, Pak Komandan. Tolong buktinya kita gak tinggi-tinggi. Segini-gini aja. Baik, baik. Bapak, terima kasih. Saya akan tampung dulu info ini. Lalu kami kaji dan kami usut tuntas. Kok nama-nama Pak? Komar-ramar. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan usut sampai sedetail-detailnya. Iya, gitu Pak. Kami akan buka, kami akan transparan. Tidak mungkin kami tutup-tutup. Tolong ya Pak, jangan ada ditutup-tutupin. Tolong. Kami ini anak kecil, kami ini orang kecil, Pak. Iya, Pak. Tolong. Kami anak kecil, Pak. Nah, sekarang ini dibubarkan dulu. Gak enak kalau kelihatan masyarakat yang lain. Betul, betul. Karena kami sangat menjaga kredibilitas. 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 Ini Bu Ayu, Bu Ayu bawa aja. Oke, Pak Ayu, Pak. Kita berkata-kata-kata. The human rights is anything of the... Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah di atas segala-galanya yang harus diutamakan oleh manusia itu sendiri. Saya pengen denger dari Pak Komandan. The justice of the blind in the mind was the blinding. Eh, skumah-mahani. Weh. Terima kasih banyak, Pak Ayah. Oke, terima kasih. Pak Komandan, Pak Ayah. Oke, oke. Kamu yang akan bantu. Kamu yang kasih banyak. Iya, kasih banyak. Sama-sama. Ayo, guys. Kita kabut. Ayo, ayo, ayo. Udah, nyari-ribut. Udah selesai, Udah. Ini gak bisa seperti ini. Aduh, kok bisa salah seperti ini? Inforensi kita kan fotografernya udah profesional. Dokternya kan juga dokter forensik. Dokternya dokter forensik. Kalau begitu, Kiki, saya mau ketemu dokter forensik itu sekarang juga. Ayo. Ah, sebentar. Saya pencet tombol dulu ya. Pasukan bergumpul. Wih, wih, wih. Lihat. Gua Ayu. Ya ampun. Gua lariannya tanjang gitu, Gua Ayu. Bukan. Mengecewakan, mengecewakan sekali ini. Semua orang berbicara mengenai lapor Pak Kantor kita. Kamu gimana sih sebagai hasil otopsi? Kok bisa keliru begitu? Komandan, ini kan sesuai sama prosedurnya. Semua laporan yang dikasih sama dokternya udah saya susun. Foto-fotonya udah sesuai dan emang hasilnya seperti itu. Ya lagian gak mungkin Hesti yang salah lah. Komandan, tugasnya... Karena dia mengotopsi. Iya, tapi tugas Hesti kan hanya menggali informasi, mengumpulkan keterangan. Semua kan laporannya base-nya dari dokter. Oh, kamu membelahin Hesti. Loh kok, Komandan kan yang nyuruh saya. Tapi saya juga sesuai kok. Apakan sih? Oh my God, harus disuruh mojokin Hesti. Bukan. Bukan pojokin harfiah. Maksudnya dengan kata-kata kita. Di Jepang apa Amerika nih? Yang kaproduksinya. Astaga. Orang nanya doang. Oh dan jangan salahin Hesti dong. Hesti kan lagian buat apa motifnya merubah-ubah hasil laporan otopsi. Kecuali dia terlibat, dia bisa bikin skenario otopsi yang berbeda. Who knows, hidung siapa? Eh, siapa yang tau. Tidak tau. Karena gue Hesti disitu bisa apa ya, lebih meneliti lebih lanjut gitu loh. Ini pasti salah dokter, kan. Tidak ngerti nih orang nih. Eh, ngelain gue. Ngelain gue. Kiki, kita kan tidak bisa sosok otopsi sendiri atau misalnya tentuin. Tapi saya setuju sama Hesti. Makanya saya bilang, Hesti mulai hari ini kamu saya beri julukan petasan cabe. Karena kamu luar biasa. Ini orang kecil. Kenapa kenapa jadinya lain saya sih? Saya udah sesuai kok dok. Esri gak salah kalau anda. Esri gak salah. Indikasi mayat itu meninggalnya karena sakit mungkin terjadi. Karena saya sempat baca laporannya. Memang badannya ada lebam-lebam. Kalau orang serangan jantung itu badannya juga muncul lebam-lebam. Karena memang pembulu dartonya kan pecah. Darah. Pembulu dara. Kalau yang disitu bukan pembulu darto. Yang disitu bukan pembulu dharmaji. Gak masuk kakak kalau kalian nyuruhin saya. Udah jelek-lelis dokternya ngasih tau semuanya. Kita kan gak bisa self-diagnose. Itu harus berdasarkan dokter. Kamu mulai sekarang saya juluki kue putu. Kenapa? Anget di dalam dicolok gak anget lagi. Apa? Abis anget gak anget lagi. Komandan, setelah komandan ngomong kayak tadi. Saya memberikan julukan buat komandan boleh gak? Boleh dong. Jangwe semblep. Pak panggungan gak bunyinya. Gak meledak ya? Udah kan salah best. Tapi kemarin kamu belanya, aku serba bisa. Serba bisa, saya bisa. Kita salah. Ya emang serba bisa. Enggak salah. Ini sesuai apa yang dikasih sama dokter. Gak mungkin saya ngarang-ngarang tulis ini. Ini apa ada sih? Ada apa? Lihat. Bu Ayu. Ya ampun. Gue lari-lian kanjang gitu Bu Ayu. Bukan. Bukan itu. Masuk akal sih. Serem banget. Tapi si Ayu memutuskan untuk mengundur-undurkan diri nih. Problemnya kenapa kamu mengundurkan diri? Ya dia ikut sama yang tadi, buru-buru tadi. Banyak buru yang protes kesini karena katanya hasil otopsinya gak bener. Akhirnya Bu Ayu sebagai perwakilan buru juga ngerasa. Oh kenapa secewa sekarang ngemojokinnya ke saya. Kita jangan saling tuduh. Jangan sampai ada perpecahan di internal kantor kita seperti kantor lain. Wah. Bener sih. Jangan sampai. Bener sih bener sih. Jangan sampai. Kita harus kompak. Saya harus mencari tahu alasan ini kenapa. Saya tidak mau di kantor ini ada drama-drama bikin cerita skenario sendiri ya. Iya. Iya. Komandan. Kita harus kompak. Ayo. Set. Wow. Ya. Gini. Gini. Ya udah ini kita buka aja nih hasil foto dari keluarga ya. Tuh. Ini hasil foto. Banget ini. Kok beda ya perutnya sama ini. Tuh kan. Luka-luka ini gak ada komandan. Nah. Ini juga foto yang berbeda saya yakin komandan. Ingat gak tadi waktu kita di ruangan otopsi? Mata ikan. Mata ikan. Gak ada bulunya saya ingat banget. Iya dan dia gak pake kardigan gini. Tuh bukan kardigan. Hantes jahitan. Itu bukan kardigan. Kameja vinek. Iya iya iya. Kamu. Saya mencuri kaya satu orang. Siapa di ruangan ini? Siapa? Hah? Pasti dia yang bikin skenario-nya. Siapa? Siapa? Kok di ruangan ini? Rusti. Rusti? Oh iya iya. Iya dia. Dia yang bikin skenario-nya. Emang dia yang bikin skrip. Emang dia bikin skrip. Udah kalau gitu komandan saya jemput Ayu. Berarti kamu jemput si dokternya. Oke siap. Kalau bisa kamu abis sini laporan juga ke kabar night cream. Apa kabar night cream? Ini night cream. Oh iya night cream. Buat malam. Masukkan malam. Masukkan malam. Masukkan malam. Kabar night cream. Yaudah siapa? Berdua kita. Saya ajak. Aku jemput Ayu. Aku jemput dokter. Ngatur-ngatur semua sendiri ya. Ada di skrip. Yaudah siapa? Yaudah siapa? Eh Pada Rift. Saya mau tanya. Kalau ini asli gak kira-kiranya? Yaudah siapa? Asli bener. Yaudah siapa? Yaudah siapa? Ini fotografer profesionalnya yang dibutuhkan jasanya untuk. Tuan-tuan pak, saya komandan di sini. Oh. Terima kasih pak komandan. Komandan Andre. Kondre pak. Iya iya. Halo. Silahkan pak. Silahkan. Iya. Ini mesti ngeliat apa nih? Mau diapain? Saya di B. Jadi gini pak, ini kita lagi ada agak rancu nih pak. Iya. Karena katanya hasil foto-foto dari forensik. Ya rancu kan buat bibir itu. Gincu. Nah kita kan lagi ada rambut nih pak. Awas salah huruf. Wah. Jadi foto-foto yang kita dapat dari fotografer forensik kita. Beda. Katanya beda dengan aslinya. Nah. Jadi perwakilan buruh ada juga yang mengirimkan foto yang dapat dari keluarganya. Nah mengenai keasliannya seperti apa. Kita coba kita lihat, kita raba kita terawang gak tau juga. 3D ya. Itu duit. Itu duit ya. Jadi coba dicek sama. Kirain saya mau di BAP ini. Nanti bakalan di BAP. Cuma kita mau minta keterang dari mas Roy Suryo kira-kira. Gak. Gak. Gak semua begitu Roy Suryo semua. Kirain pakar. Ini beda. Ini Pak Darwis. Oh ini mah fotografer. Ini senior ini. Legend ini. Om Darwis Triadi ya. Ini kalo gak salah biasanya. Kalo ini foto asli ya. Asli. 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 Diliat dari mananya. Ya. Kalo di rekayasa manipulasi digital gak sedetail ini. Ini kan close ya. Mungkin kalo full. Lock shot gitu atau full shot masih bisa. Ini gak bisa diboongin di detail. Asli itu berarti Roy. Asli. Memark kayak gini asli nih berarti ya. Asli. Oh ini asli kalo ini. Keliatan ya. Kalo ini. Agak. Walaupun agak blur ngambilnya mungkin. Ini di empos ya berarti ya. Bukan dicobit itu. Pukulan beda tumpul. Empos. Setelah 20 tahun gue baru denger lagi tuh kata tuh. Itu biasanya gitu juga sama emak saya sama mbak Ger. Iya dulu bener emang. Ya emas puter gitu. Tapi ini lu ngundangnya kesini fotografer ini kredibel gak? Kredibel bro. Lu tanya aja dari tahun berapa. Beliau sudah mulai fotografi. Pa Darwis. Saya mau tanya. Yes. Kalo ini asli gak kira-kiranya? Oh. Asli bener. Asli. Walaupun pakai. Walaupun sih kalo mana. Pakai enfo juga. Eh. Itu superset kayak nasta. Dikasih telur ke mimpi. Tapi Pa Darwis hebat. Tau. 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 Asli kayak nasta dikasih ke mimpi. Gak. Saya tadi-tadi mikir sih Wendi. Keramas pakai gemuk apa-apa. Lu selama ini. Lu selama ini gak bisa lihat kan. Ujung pala lu kayak gimana. Nih. Selama ini gak bisa lihat kan. Iya lah gimana mau ngeliat. Iya gak sabaran Andre. Kenapa? Aturan tunggu 5 menit lagi Kenapa? Kok dikasih wijen ini? Kalau masalah kredibilitas tadi Adika menanyakan ini fotografernya kredibil atau enggak om? Kasih tau om, om Darwis dari tahun berapa mulai fotografi? 79 Dari tahun 79? Belum lahir berarti dong Saya belum lahir Saya udah lahir pas banget saya lahir Kok nggak ngajarin saya foto pas saya lahir ya? Kami berapa om? Om ini kan basic pendidikannya penerbang Iya Penerbangan kan? Kenapa bisa menjadi fotografer? Keluar aja waktu itu Tahun 77 saya keluar 78 saya nganggur 79 masuk fotografi Bingung juga Iya kan pasti ada trigger dengan kamera itu Kenapa gitu? Mungkin waktu Saya kan kerja di charter flight ya Jadi pada saat itu 2 kali pesawat saya di charter Sama orang yang buat film sama orang yang buat foto Oh Jadi kayak asik juga jadi tegang foto ya Jadi gara-gara pesawat om sering di charter sama fotografer Jadi om jadi fotografer Nah fotografernya jadi pilot kata sekarang Nggak Karena yang gitu Oke itu berarti mulanya tahun 79 om Semakin jatuh cinta sama dunia fotografi karena apa? Ya pada saat itu saya cuman Cuman dalam batin saya aja Kenapa fotografer itu Orang nggak nganggep Biasanya kalau sekarang kan fotografer itu kadang-kadang nggak dianggep karena gini juga om Misalnya ada foto cewek gitu Cakep Cakep Karena memang dia nggak belajar mengenai karakter foto itu sendiri Om mau nanya nih om Nih kan saya awam sama dunia fotografer Kalo kita mau foto hitam putih Itu harus ada dediko buzirnya nggak? Woh Itu acara Itu acara Kalo foto hitam putih harus ada pandahnya Tapi om Darus sendiri lebih suka apa? Maksudnya lebih ke beauty shot kah? Atau landscape Model ya Model ya Aku pernah tau di foto sama om Darus kalo nggak ingat Iya tahun berapa ya Awal 2005 Oh iya? Awal-awal JPMina Mega kamera tuh sangat gampang ya Karena sekarang semuanya serba ini Udah dipermudah ya untuk Iya Udah Nah kan Udah dipoto coba Nah ini kan Keren 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 Gampang Coba om Tapi Om ini Om kan pasti mikirin komposisi framenya Apu segala macem gitu Dengan gerakan secepat itu Mau mencet? Mau Tinggal pencetin Tahan Tahan sebentar Mencet sini Fokusin Seat Oh ada jojo nya Sekarang Tapi jangan tahan-tahan aja Tanya dulu kesalahannya apa Tahan 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 Om Puntun mau nanya Kalau peletakan sih masalah satu per tiga Gitu-gitu baku gak sih? Udah kuno sebetulnya Itu udah kuno? Iya itu sebetulnya Katanya kan ada kiri bawah atau kanan bawah Istilahnya rule of thirds Itu udah Motret itu dirasain aja Oh enggak mesti kayak gitu? Enggak Yang paling penting Wah keren Biala Olmun 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 Blut banget ini Gak-gak-gakbun keren Mas tar nya berhenti-henti Om Darwis dicung Dulu ipar saya tuh pernah masuk sekolahnya Om Darwis Terus sempet jadi fotografer Tapi buat spesialis Prewedding Buat wedding Tapi sekarang memutuskan berhenti Karena dia sudah melalui tantangan terberat Seorang fotografer wedding Ngapain? Foto Wedding Mantannya Aaaaaaah Ya itu tantangan terberat Aduh Airnya berhenti Setiap shutternya mengandung air mata Iya Aduh Aduh Apa? Jadi saya rasa nih Pak Darwis sih Udah kredibel ya untuk membaca ini Betul Jadi Dan ini Asli Betul Jadi pelakunya Kemungkinan kesalahannya adalah dokter Dokter Forensik Komandan maaf Satu pertanyaan lagi boleh gak? Boleh Ini ganggu kepala saya soalnya Boleh boleh Ngawang-ngawang di kepala saya Om maaf nih Apakah semua kameramen harus ngomong Ayo gaya bebas Gaya bebas gitu Apa kalian pilihan foto? Bukan itu gaya bebas Semuanya Kalau foto apapun Ayo gaya bebasnya mana gaya bebasnya gitu Selainnya kalau udah bebas pasti kalau gak gini 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 dua-dua Berarti untuk barang buktinya Saya kumpulkan lagi ya komandan ya Saya harap sih Terima kasih ya Pak Darwis Siap? Atas informasi Wah gua dengerin gua pikir gua di BAP Aman om Tadi baru kan di BAP itu Di BAP juga sih Yaudah berarti saya catat tulang lagi Komandan Berarti kita harus lidikin dokternya nih Iya karena kan ada dua disitu Ada dokter dan Ternyata foto-fotonya asli kan Dokternya siapa yang jemput? Kiki Udah dateng belum? Agak lama gapapa ya Soalnya Kikinya naik bom-bom kar Aduh Kaya anterin dulu om Darwis ya Silahkan Oke Makasih 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 om Makasih om Makasih om Lelen 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 Kami butuh ke Adilan Ayo Kami butuh ke Adilan Gapain Gila Pak Komandan kami butuh ke Adilan Ya 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 Ayu Ayu Hati-hati temunjuk kamu belum sembuh Pak Komandan Saya mau keluar Saya gak mau jadi OB lagi Saya lebih milih mereka Karena duitnya langsung cair dalam satu hari itu Yuk jangan yuk Ayo Kami sudah menginterogasi Fotografer Pakar fotografer Yang bener jangan bohongkan kami Jangan bohongkan kami Jangan bohongkan kami Baik Lu kalo mau demo Demo sendiri Ngapain lu ajak Ayau ojak disitu Bukan Bukan ayau ojak Jadi foto-fotonya itu semua asli ini Mungkin yang bermasalah Ada dokter forensik Iya Kami sedang menginterogasi Sekali lagi mau interogasi dokternya Jadi tunggu dulu sebentar teman-teman Jangan ada ribut-ribut Ya sabar dulu ya Sabar ya Ya kita tunggu dimana nih Tunggu kita disuruh Tunggu dimana nih Iya iya Tunggu dulu aja Gua gips mulut tuh lama-lama ya Ada yang belum selesai lagi komandan Apa tuh Karena bu Ayu sudah mengundurkan diri yang lapor pak Enggak Wah Saya tidak pernah bilang Tadi seragamnya dilepas seragam Tidak tidak Oke Semoga bentar di tempat yang baru yuk Saya mau disini pak komandan Tolong Pak saya bisa pakai baju B Tidak 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 Amain pakai itu Mengapa anda menyimpulkan bahwa jenazah pekerja Yang beberapa hari lalu anda otopsi itu meninggal karena sakit Padahal ternyata kenyataannya tidak Ini Ini di dunia saya Saya tukang otopsi ya Jadi Tukang Dokter Dokter Bukan otopsi Kalau tukang Tukang itu padanannya LAS Tukang LAS Sebagai dokter otopsi Mayat itu Enggak apa-apa kalau di fitnah Kenapa gapapa Enggak boleh dong Tidak boleh dong Harus mengembukakan apa aslinya Iya walaupun dia sudah meninggal Tapi kan Keluarganya masih ada Kalau ternyata fitnahnya itu Salahkan Tetap aja Tidak boleh yang namanya fitnah pasti salah dong komandan iya maksud saya begitu iya iya ini saya gak yakin dokter forensik kenapa pak komandan? soalnya saya lihat ternyata dia ini seorang stand up komedian di kehidupan nyatanya dan basicnya adalah guru musik di SD dan SMP di Surabaya iya betul betul lalu kenapa tiba-tiba ngaku-ngaku di dokter forensik iya callingannya begitu pak bener tapi kan dia jujur iya bener oh berarti anda memang guru musik? kaknya koleksi alat musik anda banyak sekali saya guru geografi tapi disuruh ngajar ekstra kurikuler musik kok bisa? guru geografi ya gak ada guru lain di sekolah saya kalau anda guru geografi berarti anda tau dong ibu kota Peru? 5 apa aja? 1 2 3 gak tau pak berarti gak paham nih rumah guru iya iya anda ngajar peta butik juga gak? buta butik 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 petanya mahal dong iya butik dong itu kalau kamu guru geografi coba provinsi eh sorry ibu kota ibu kota mana di Indonesia yang gak tau nada eh 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 pak langkaraya salah saya tau apa? saya diem tapi ah iya kenapa? apa? mana dok? betul mana dok? mana dok? mana dok? mana dok? kota kota apa yang banyak memorinya? sorry sorry sebentar ini tebakan ini muter nih iya pak saya nyerah kenapa? udah reaul udah nyerah gak ada pengolaman boleh boleh apa mas? kota apa yang banyak memorinya? apa tuh? Kalimantan kok bis? oh iya banyak setiap lewat situ manis kalimantan kalimantan kota kota apa yang gelap banget? kota apa? kota mati? kota apa? kota balikpapan ya dibalikpapan gelap iya dibalikpapan bukan dibalikpapan itu sarang ular tapi gelap sarang ular gelap dibalikpapan gelap gak? iya sih iya kota kota apa yang kita tuh selalu kedinginan kota apa sih kemana? gatau? jember 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 berr berrnya berr gitu berr anda ngajar tuh kelas berapa oh itu ternyata kenapa anda mengoleksi alat musik begitu banyak ya iya obsesi saya anak band enggak pernah? pernah ke band? belum katanya kamu gitaris gitaris ke mana? lebih dari 30 hah serius? ih tanya iya jualan kali? iya itu juga kalau anda mengkoleksi gitar lebih dari 30 kenapa anda pada saat ikut lomba stand up awal-awal itu anda justru menggunakan viola sebagai alat biar terlihat beda dari peserta lain oke kita coba ya kalau emang dia guru musik nah coba kita tantang anda main gitar sambil ganti oli ya wah susah ya? susah satu dua tiga tidak terasa setahun lamanya berjalan bersama oh model hubungan kita tetangga udah nanya mau dibawa kemana hubungan kita kita berdua udah prepare semua dari pelaminatnya ini bisa panjang loh tiga hari loh ini gak usah ini lagu kamu lagu saya? judulnya apa ini? saya hidup semati sama kamu iya kamu kemandan dikasih sen kedip kedip itu udah sih kan ini tipe lu kan boleh siapin gitarnya? boleh kemandan kita ini juga dulunya anak band seperti itu jadi orang ini mau minjem pak wendy udah cacat banget dong mana ini jago main gitar ini anggota saya kocak semua ini aduh boleh? makasih ya kemandan dulu ini punya band berhasil bandnya kocok kocok katakan mau minjem kemandan saya ini kocak sekali loh saya balikin acu ya jangan kemandan kemandan jago mainnya jago mau lagu apa? ya bahkan bisa membuat lagu dadakan kemandan yang kemarin itu yang nyanyi yang kemarin itu yang judulnya simbal dangdut cress 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 simbal dangdut oh itu ya cress 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 simbal dangdut dipukul nyaring bunyinya tuh keren gak? keren gak? kress cress simbal dangdut dipukul nyaring bunyinya asik sebelah kanan kress kress sebelah kiri kress 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 maaf ya maksudnya banyak lagunya komandan iya ini lagu ke 479 wow wow kan emang belum selesai ke bagian draftnya iya bagian depannya aja iya belum selesai yang di jambret tuyul 18 gimana? itu agak minon adanya minon dompetku hilang di dalam lemari aku cari ternyata ada di mana iya 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 ternyata ada di mana hilang dong tiba-tiba tiba-tiba ada bocah berlari kesana kemari kupikir anakku ternyata 7-18 banyak lagunya kemari itu ke 481 481 sampe ini ada yang 927 ada tuh kemanen satpam limbung iya satpam limbung itu satpam limbung atau cintaku ditolak oleh tukang nangka coba yang main ini mau yang mandul nih satpam limbung satpam limbung yang dari G kalo gak salah mainnya maaf ya oleng sebelah kanan woi limbung oleng sebelah kanan oleng sebelah kanan oleng sebelah kiri satpam limbung limbung satpamnya aku tanya kamu kenapa dia menjawab aku aku limbung woi keren tadi ngeng lagi sama yang lagu ini yang terbaru itu bisul ku pecah kemarin bisul ku pecah kemarin iya kemarin adanya enak banget iya enak banget tuh bisul bisul ku pecah sul bisul bisul ku begitu kan lagunya enggak enggak begitu kamu nanti bantu wik saya rasa udah dulu ya udah dulu ya nih ada apa lagi nih ada apa dengan pecutan ini kamu katanya suka sekali di pecut atau dia punya lagu tentang pecutan enggak 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 ada lu ini ini yang namanya pecut healing pecut healing jadi setelah memecut pasti healing tapi harus contohnya gini program baru mulai udah bungkus waw itu yang anda tanyakan tadi apa yang anda tanyakan tadi sebelum ini nyala kameranya bungkus maaf aku gak tau serius bungkus jadi gitu ini pecut healing namanya iya coba healing kamu apa apa kabarnya pecut healing iya bayaran sekolah sekarang mahal banget gimana sih cara mecutin dari anak asuk ku ngutang mulu hahahaha hahahaha kasmon minta kasmon kalau main futsal lupa bawa sepatu hahahaha aku jatuh li hhahaha kalau main futsal ngajak anak bini makan hahahaha Banyak bebannya. Udah healing. Udah healing. Tapi besok pasti begitu lagi. Alhamdulillah gue aman. Aman ya? Gak ada apa yang healing-healing? Gak ada. Oh kiki mungkin. Aku udah bahagia banget sekarang. Keliatannya doang tapi gak yang di close friend. Tapi sini gue ditanyain. Lanjut kemandan. Tolong ntar lagi. Makasih ya. Ini anggota yang baik. Taruh. LHL. Makasih. Saya naruh sendiri aja. Kayak aja komandan saya naruh sini. Kalian mau ke pantry. Ada yang mau ditip gak? Ini kan belum dikasih min. Gak usah gak usah. Ini saya mau. Mau jus kecapi. Tapi suka ada senar-senarnya masih. Itu mah kecapi alas musik. Alas musik. Izin ya komandan. Ya siap Pak Surya. Dan juga katanya punya kebiasaan aneh komandan. Dia tuh suka piara jangkrik. Iya. Iya. Kenapa suka piara jangkrik? Biar bunyinya krik-krik gitu. Betul. Enggak. Biar rumah saya itu ada suasana desanya. Oh. Kan punya rumah di hutan. Iya. Tapi sekarang kan saya tinggal di sini. Di Jakarta. Udah dijual katanya rumahnya di sana ya? Enggak. Oh. Izin kemenan. Kayaknya kita harus segera tangkap dokter ini karena saya punya bukti bahwa dokter ini memang terlibat kerjasama dengan perusahaan tempat dimana korban bekerja. Kenapa? Jadi memang itu karena kecelakaan kerja. Iya betul. Tapi perusahaannya gak mau ganti rugi makanya kerjasama sama dokter forensik ini. Bahkan disitu ada bukti transfer sejumlah uang yang diterima oleh dokter forensik ini untuk membuat keterangan palsu. Bahwa korban meninggal karena sakit. Oh supaya tidak diminta pertanggung jawaban perusahaan itu. Yes. Bener-bener sudah disuap ya kamu ya. Saya bilang kalau Hasty tidak salah di urusan ini, Hasty justru jadi korban juga dikelabui sama dokter ini. Jadi begitu? Hah? Begini begitu? Bener begitu. Bener begitu. Jangan begini begitu. Jangan begini begitu. Jangan begini begitu. Bener begitu. Bener begitu. Udah keren-keren banting map. Begini begitu. Begini begitu. Orang nanya begini begitu. Saya mencuriga dari awal bahwa memang anda ini bekerja sama. Minta keadilan. Minta keadilan. Minta. Pak Aat. Pak kita minta keadilan pak. Betul. Pak Aat, Bu Aat. Tidak tahu. Pak Aat. Ayu Ting Ting. Iya Bu Aat. 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 Ayu Ting Ting. Gak mau saya jadi bini dia. Bobat kerang darah. Amin Pak Aat. Ayo masuk. Yang salah sepadang lagi. Pak Komandan. Allah saya Pak Komandan. Ya karena susah dibuka banget tuh ya keras. Wahyu gak usah khawatir. Iya. Pelakunya sudah kami tangkap. Yang bener. Di depan anda sendiri. Dia pelakunya. Dia. Dia bekerja sama dengan perusahaan. Hanya dia. Hanya dia. Hanya dia. 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 Jadi. Dia. Dia. Jadi bisa diproses. Cuma kamu. Cuma kamu. Cuma kamu. Cuma kamu. Cuma kamu. Tertekan. Berarti mereka. Berdapat keadilan dong. Kalau udah pelakunya di sana. Anda tidak perlu khawatir lagi. Pelakunya sudah tertangkap. Sudah. Sudah. Perusahaan harus bisa ikut bertanggung jawab atas kematian. Ya. Pegawainya. Kenapa anda melakukan itu. Saya tertekan waktu itu. Hmm. Maksudnya. Bagaimana tertekan. Maksudnya. Kamu di tekan-tekan gitu. Maksudnya. Siapa yang menekan kamu. Siapa. Diancam kah. Ada. Pihak. Yang membuat saya. Melakukan itu. Baik Andika kalau begitu. Langsung saya kita amankan. Dan. Pihak-pihak yang telah melakukan penekanan ini. Kita panggil juga. Oke. Tapi ini belum selesai kemana. Iya betul. Kenapa. Saya minta. Wendy. Sama Kiki yang udah nuduh ST. Minta maaf. Wah. Wah iya. Nuduh Bu Esti nih. Minta maaf. Kita kan nuduh ST kan. Nuduh. Iya. Nuduh. Nggak. Salim. Eh Pak Haji Om sama Inul. Langsung salim. Kan kita nggak nuduh. Salim. Salim. Gak berani sama orang tua. Ada yang belum selesai lagi komandan. Pakai masuk. Pakai nya. Ada yang belum masuk. Ada yang belum selesai lagi komandan. Apa tuh. Karena Bu Ayu sudah mengundurkan diri yang lapor pak. Enggak. Wah. Saya tidak pernah bilang. Tadi seragamnya dilepaskan seragam. Tidak. Tidak. Oke. Semoga bentar di tempatnya baru yuk. Enggak. Saya mau di sini pak komandan. Tolong. Pak saya bisa pakai baju B. Tidak. 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 Tidak.